Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau tepatnya di Desa Jatimulyo, Kejamatan Delingo terdapat satu situs yang unik Warga setempat menyebutnya dengan nama situs Watu Sekul Dari cerita turun temurun, konon dengan kesaktiannya Sunan Geseng mampu mengumah sebongkah batu menjadi nasi yang bisa dimakan Cerita inilah yang menjadi cikal bakal situs Watu Sekul Dikisahkan, saat itu Sunan Kalinjaga dan Sunan Geseng berada dalam suatu perjalanan Tiba-tiba, Sunan Geseng berhenti karena melihat seperti ada sebuah bungkusan berisi nasi Terlebih, Sunan Geseng belum lama kembali dari bertapa Sehingga rasa lapar masih dirasakannya Melihat benda serupa sebongkus nasi, kemudian ia bersemangat untuk mengambilnya Namun anehnya, dalam pandangan Sunan Kalinjaga Nasi yang disebut Sunan Geseng tersebut adalah sebongkah batu Mungkin saja, waktu itu Sunan Geseng merasa sangat lapar Sehingga, dalam pandangannya batu tersebut adalah bungkusan nasi Untuk membuktikannya, tangan Sunan Geseng langsung mencuil batu itu Dan sungguh aneh, cuilian itu benar-benar menjadi nasi Dan kemudian dia pun memakannya Sunan Kalinjaga yang melihat kejadian tersebut hanya tersenyum Setelah selesai makan, Sunan Kalinjaga dan Sunan Geseng meninggalkan tempat tersebut Dan sebelum pergi, Sunan Kalinjaga memberi sebutan batu itu dengan nama Watu Sekul Dalam bahasa Jawa, Watu berarti batu dan Sekul berarti nasi Sehingga, bila diartikan secara keseluruhan Berarti batu nasi atau nasi yang menjelma menjadi batu Cuilan yang ada di batu tersebut sampai sekarang masih membekas di salah satu sisi batu Dan karena batu tersebut, diakini terkait dengan perjalanan hidup seorang wali Allah Oleh karenanya warga pun merawatnya Teman-teman dua ufa Demikianlah sekilas tentang situs Watu Sekul Di Kapubaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Akhir kalam Wabilai Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!